Sebenarnya daripada dalil Kalau orang membawa keris menjadi sirik Karena percaya sama masalah Orang misalnya kejawen kalau gak bawa keris gak nyaman Orang kota itu kalau gak bawa ATM juga gak nyaman Itu udah dihukumi sirik Maka saya katakan kepada Gusbaha Wahai Gusbaha Bahwa sesungguhnya membawa keris Dengan berkeyakiran bahwa keris tersebut menjadi sebab Sebagai sesuatu yang mendatakan manfaat Atau menolak bahaya Itu adalah kesyirikan Minimal dia adalah syirik asghar Syirik yang kecil Dan itu lebih besar daripada dosa besar Dan kalau dia meyakininya bahwa Itu bukan takdir Allah Keris itu sendirilah yang memberikan manfaat Dan madurat itu jatuhnya ke dalam syirik besar Dan orang tersebut bisa murtad Maka bertakwalah engkau Wahai Gusbaha Janganlah engkau berfatwa sesuai dengan hawa nafsumu Sesungguhnya lisanmu akan bertanggung jawab Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Atas apa yang telah engkau ucapkan Tidakkah engkau mengetahui Betapa banyak ayat dan hadis Rasulullah S.A.W. yang telah menerangkan tentang permasalahan ini Maka disini saya akan menyebutkannya InsyaAllah Yang pertama hadis Emran Ibn Hussein Jadi sudah jelas dan kita sudah tonton Dengarkan video yang sudah secantumkan sebelum video saya ini Di saudara-saudaraku seiman Tentunya Anda sudah paham Ungkapan Muhammad Ansari Yang semenjak memang saya Semenjak saya lihat videonya Dan mendengarkan apa yang ia bicarakan Saya itu merasa bagaimana ya Tertawa-tertawa sendirilah ya Mengomentari tapi tidak berani menampakkan wajahnya Itu kalau menurut saya kurang Kurang Dia sangat berani menasihati Dan juga meluruskan pemahamannya beliau Beliau Gusbah Kealimannya sudah tidak diragukan lagi Beliau dalam salah satu videonya Pernah mengungkapkan seperti ini Makanya kata beliau Makanya kalau ngaji itu Jangan separuh-separuh Jangan loncat-loncat Ungkapannya beliau itu seperti itu Jadi tariklah kesimpulan dari ungkapan beliau Berarti beliau kalau mengkaji Tidak separuh-separuh Beliau kalau mengkaji Menghatamkan kitab yang ia mau Dipahami Takut dia Takut beliau Salah pikir seperti Anda Seperti Anda Jadi sih tertawa saja ya Dalam menanggapi video ini Karena menurut kami Video Anda itu kurang etis Dan kurang baik Karena ulama yang sudah kalimannya Dalam segi tafsirnya Dan dalam segi ilmu-ilmu yang lain Tentunya Baik dalam ilmu Asbabun Nuzurnya Beliau sudah mempuni Beliau sudah mempuni Apalagi ungkapan dari salah satu teman saya di Sarang Ya teman saya di Sarang itu Bilang seperti ini Beliau itu memang Sering ada diperpus Beliau itu memang suka membaca Dan apalagi beliau itu Juga bergurunya kepada Orang yang memang Benar-benar Top Dalam keilmuannya Jadi Anda Muhammad Ansari Kalau menurut saya kurang layak Sampian bilang seperti itu Beliau sudah banyak menghafal Tentang hadis-hadis Dan beliau Sudah hafal Al-Quran Bahkan beliau sudah Dikatakan oleh Ustadz Adi Dayat Beliau adalah manusia Al-Quran Dan ustadz-ustadz yang lain Pernah mengungkapkan seperti itu Dan mengagumi Tentang kealimannya beliau Bahkan saya juga mengagumi Saya sebut Walaupun orang-orang biasa Seperti ini memang Fakir dalam segi ilmu masih Saya butuh berguru kepada beliau Yang Apa ya Yang sudah terpercaya Masalah kealimannya Untuk Muhammad Ansari Yang mengatakan Gusbah Gusbah itu Menggunakan akalnya saja Mendahulukan akalnya Lalu seperti ini Kalau kita memahami Suatu teks Ataupun Memahami kitab Itu Anda menggunakan akal Atau tidak Beginilah Kalau kita tidak menggunakan akal Berarti kan kita gila Ini 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 penurut saya Saya saja Kalau memahami Dari suatu yang Mau saya pahami Itu saya harus Menggunakan akal Kalau tidak menggunakan akal Ya tidur Tidur Masa tidur Kita bisa memahami Ya bisa memahami Kalau kita pikiran Sudah tidak bisa Memahami Suatu yang Ingin dipahami Itu kalau tidur Jadi Saya ingin tahu Memahami Ini tanpa menggunakan akal Ini bagaimana Ya Memahami Dalam Apa Memahami Tanpa menggunakan akal Ini praktiknya bagaimana Kau suruh Aku seperti itu Aku seperti itu Kamu mengomentariku Siapa yang harus Bagaimana ini Anda atau saya Sampian itu Kenapa saya Mengatakan Seperti itu Memang sampai ini Bikin saya Apa ya Bikin saya Tertawa sendiri Ya Anggaplah Bagaimana ya Ketika Sampian mengungkapkan Ini menggunakan akalnya Lalu Kalau tidak menggunakan akal Itu gimana Jadi saya tertawa Tertawa sendiri Alangkah Tidak pahamnya Alangkah Salah fikirnya Anda itu Sehingga mengungkapkan Seperti itu Bahkan Mengasihati beliau Tentunya beliau Agus Baha itu sudah Mempuni Dalam segi dalilnya Yang sudah saya ungkapkan Tadi Hadirin Rahimahkumullah Jadi Para Sahabat GMD Islam Berhati-hatilah Dengan ceramah Yang kurang jelas Asal-usulnya Dan tidak berani Menampakkan Menampakkan Wajahnya Tidak pernah Menampakkan Wajahnya Ini bahkan Nanti akan Menjadikan Menjadikan Kita bingung Dalam Menyikapi Suatu hal Memang Yang benar Kita harus Benarkan Dan yang salah Kita harus Luruskan Jadi Bagi Para penonton Video GMD Islam Ini Kami sebagai Santri Ya harus Ngomong Dan mengungkapkan Apa yang perlu Saya ungkapkan Karena ini Kalau dibiarkan Begitu saja Saya takutnya Anda salah Paham Saya tidak Mau Anda Menjadi Salah fikir Ya Salah fikir Dalam Menyikapi Suatu Permasalahan Dalam Menyikapi Suatu Permasalahan Mungkin Ini Ini Saja Izin Surat Al-Mustaqim Sumas Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Mengkaji Itu penting Untuk Mencerdaskan Pola pikir Kita Dan Untuk Mengelola Keilmuan Kita Bersama Teman-teman Kita Itu kan Merupakan Suatu Kepentingan Yang Tidak Ada Bandingannya Karena Mengkaji Pikiran Itu Perlu Untuk Memahami Orang Lain Kepentingan 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 Kepentingan